Hai berikut ini cara untuk cek tipe HP Xiaomi yang terkunci ini bisa kalian praktekkan di HP seperti Foco kemudian HP yang pakai MIUI nah untuk ngeceknya itu bisa lewat pengaturan bisa lewat saat HP kita yang sudah tidak bisa dihidupkan untuk cara pertama lewat pengaturan kalian bisa buka setelan kemudian pilih tentang telepon biasanya nama perangkat kita itu kalau belum pernah diubah nah itu nama HPnya atau kalau kalian mungkin sudah pernah mengubah kalian bisa pilih ke seluruhan spesifikasi nanti kalian bisa lihat di sini ada nomor modelnya Hai nomor model ini kalau kita ketik di Google itu akan muncul jadi disitu 2207 12 12 Ag kalau kalian mungkin ingin mencarinya itu kalian cari dulu di ini di browser Hai tadi itu serisnya 2207 12 12 Ag biasa kalau kita ketik itu langsung muncul semuanya nah disini bisa kelihatan ada Xiaomi 12T karena dia pakai nomor seri seperti itu kemudian kalau kalian yang mungkin HPnya sudah tidak bisa diakses lagi atau dibuka atau terkunci kalian bisa lihat di bodynya ini nah pertama kita bisa baca lewat ini kameranya kemudian kita lihat disini ini kan ada nomor model yang sama nah kalian cari nomor modelnya itu pakai cara barusan 2207 12 12 Ag itu ada juga stiker disini tapi kalau sudah dicopot kalian lihat disini bentuk kamera sama bodynya ini kemudian baru kalian cari di Google lagi ketik seperti ini Xiaomi GSM Arena nah masuk ke situs GSM Arena nya kemudian disini kalian cari saja bentuk kamera yang sama karena setiap HP Xiaomi itu setiap serisnya pasti beda-beda nah yang ini hampir mirip dua ini Xiaomi 12T tapi kalian bisa cek spesifikasi yang pernah kalian ingat kalau saya pakai yang ini nah bisa lihat bentuk kamera itu sama atau kalian bisa pilih bagian picture untuk melihat lebih jelas seperti ini nah bisa lihat kalau yang 12 Pro itu kan tidak masuk Indonesia jadi kita tidak tidak mungkin pakai Xiaomi 12 Pro memang bentuk kameranya hampir sama cuman di megapikselnya yang berbeda disini ada tulisan 108 megapiksel kalau yang ini 200 kemudian kalian bisa cek juga spesifikasi yang digunakan di bawah ini nah ini ada spesifikasinya seperti chipset dan lain-lain itu saya caranya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati